untuk absen semoga dari sekarang dengan menuliskan kelas kemudian nama NPM dan nama lengkap di chat dan pada PJ-PJ kelas pun nanti bisa bantu saya untuk konfirmasi kehadiran yang berhalangkan bagaimana untuk perkuliahan Pancasila di semester ini tinggal menyisakan dua minggu normal ya kalau dilihat dari jadwal normal itu hari ini dan minggu depan ada pun materi untuk bab 7 yang saya tugaskan sebagai tugas kelompok untuk presentasi kelompok dimana satu kelompoknya tidak begitu banyak saya hanya meminta 5 atau 5 orang dan membahas materi bab 7 itu bukan merangkum materi bab 7 tapi Anda membuat sebuah analisis ataupun presentasi permasalahan hubungan antara Pancasila dan ilmu kesehatan masyarakat tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masalah kesehatan ada pun untuk teknis presentasi tidak mungkin rasanya untuk presentasi di kelas saya mungkin menggunakan metode yang lain di mana teman-teman semua membuat sebuah rekaman saja ya rekaman video dengan durasi jangan terlalu panjang 10 menit kalau cukup ya 10-15 menit lah maksimal 20 menit kalau mau di seperti angkatan sebelumnya biasanya satu angkatan bikin channel youtube kemudian ada playlist kelas dan ada tugas-tugas di dalam perkelompoknya silakanlah koordinasi dengan angkatan kalian di Rodi Kesnas kalau bisa sebelum menit depan atau harus bisa sudah selesai ya untuk pembahasan kita kita lanjutkan sebelum bab 7 sampai bab 6 terakhir itu di kelas D dan di kelas C itu yang kita bahas sampai materi apa ketika ada filsafat sebentar Pak kalau untuk kelas C sampai filsafat Pak Pancasila sebagai sistem filsafat kelas D juga sama kalau nggak salah ya karena hari Jumat lalu saya cuma ngasih tugas untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dulu ya kan ya oke jadi hampir sama karena saya biasanya di satu paket kan oke untuk materi bab 6 ya tentang sistem etika ini sebenarnya kan ini permasalahan ataupun ada hubungan atau nyambung dengan materi bab 5 tentang sistem filsafat karena dalam peta filsafat itu ada cabang filsafat ada filsafat proses dan ada filsafat produk nah etika merupakan cabang dari filsafat karena bagian dari filsafat produknya jadi kalau dalam filsafat kita berbicara masalah hakikat kebenaran 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 dalam artian ilmu kebenaran dalam artian keyakinan tentang sesuatu maka ketika seseorang memiliki pemikiran dan keyakinan apalagi ini berbicara masalah kebenaran tidak cukup hanya dengan diyakini dan dipersepsikan saja tapi konsekuensi logis dari manusia yang punya kordat sebagai makhluk yang bisa berpikir yang bisa bersikap harus diwujudkan dalam bentuk perilaku baik atau buruk tentunya dalam etika supaya manusia itu diarahkan menjadi manusia yang baik tapi kan manusia untuk berbuat baik itu memerlukan proses perenungan tidak tiba-tiba manusia itu berbuat baik tapi memerlukan semacam pemikiran dalam artian filsafat kan berpikir sampai ke akar-akarnya berpikir sampai ke dalam-dalamnya sampai yakin dan hakul yakin bahwa apa yang kita yakini itu adalah suatu kebenaran tapi tak jarang ya keakinan akan kebenaran itu dapat seiring atau seirama dengan perilaku manusia itu sendiri karena dari sisi itu manusia adalah makhluk yang aneh makhluk yang paling misterius yang punya pikiran yang punya hati kalau organ pikiran misalnya kalau otak ada yang bilang kamu tidak punya otak kamu tidak punya hati sebenarnya kalau dari sisi organ hewan ayam domba kambing pun sama punya hati untuk punya otak tapi kan beda kalau manusia otaknya itu digunakan sebagai bukan hanya berpikir tapi juga pola pikir mindset dalam bahasa lainnya itu dalam bahasa ilmiahnya mindset dan hati pun bukan hati organ hati atau hati ampelan misalnya kalau digoreng itu ayam goreng itu tapi ya ada ruhnya dalam jiwa manusia itu sampai situ dulu ya sebagai pembuka apalagi dalam kisah kan benar aja tidak cukup tapi harus bijak nah bijak ini mungkin yang menjadi perdoman dalam bertingkah laku etis atau tidak etis manusia itu sendiri nanti dalam etika sebelum kita bahkan sebelum kita bertingkah laku pun berpilaku pun ada beberapa pertimbangan yang berupa nilai norma dan moral secara sadar manusia akan berbuat akan berpilaku itu kan manusia itu harusnya dengan penuh kesadaran bukan tiba-tiba bertingkah laku kalau hewan misalnya binatang dia bertingkah lakukan kebanyakan insting kalau dia lapar ya langsung makan makan itu kan ada makanan yang langsung dimakan kalau manusia lapar memang kalau lapar ya makan tapi kan apakah kalau kita gak ada makanan harus kita ambil ya makanan orang orang lain jadi ada pertimbangan dulu sebelum melakukan perbuatan oke lah itu pembuka sekarang ngelihatan anda yang mungkin ada yang mau membantah pernyataan saya juga silahkan ada yang mau bertanya atau mendalami atau berdiskusi aja disini ya silahkan boleh acungkan kaki siapa jadi di bawah 6 ya sistem etika sudah dikerjakan kan karena minggu dulu sudah saya suruh untuk diselesaikan tinggal kita alami disini silahkan kelas C maupun kelas D selamat menikmati 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 Oke, Pak Jar. Pernahnya kelas C ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak, sudah memberikan kesempatan buat bertanya, Pak. Ini saya bertanya dari Pancasila sebagai sistem etika dulu, Pak. Boleh di etika politik, Pak? Ya, silakan. Boleh. Dimanapun juga. Oke, baik. Saya yang di etika politik dulu aja ya, Pak. Iya. Pada menit awal-awal, Pak, saya tuh sempat mendengarkan bahwa ketika seseorang, atau lebih tepatnya keluarga saya, Pak, banyak yang ngobrol, saya tidak mau terjun ke dunia politik. Tapi saya cukup kaget ketika Bapak ngobrol, orang tersebut atau keluarga saya tetap disebut berpolitik itu kenapa, Pak? Terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Ya, ada dua definisi mengenai politik ya. Secara umum, politik itu adalah sikap ya. Atau bahkan saya bilang kodrat manusia. Sebagai zon politikon ya. Atau makhluk yang berpolitik. Jadi secara umum ya. Apapun perilaku manusia adalah perilaku politis ya. Punya dimensi politik manusia itu. Itu yang secara umum. Yang secara politik secara khusus, ada politik praktis ya. Misalnya masuk partai politik gitu ya. Menjadi anggota DPR, menjadi anggota Dewan, terus menjadi timbul sukses, menjadi apapun itu yang terlibat dalam politik secara kenegaraan, itu politik praktis. Padahal dalam perbuatan, kalau politik secara khusus seperti itu. Namun dalam politik secara umum ya, apapun perilaku manusia, ya punya dimensi politis. Nah, kalau kita kaitkan dengan etika, dalam konsep nilai ya, coba apa itu nilai? Maksudnya harus dari ini dulu ya. Nilai itu apa sih? John Politicon itu sangat berat kaitan dengan pengertian nilai, atau makna nilai ya, dalam etika. Nilai, normal, dan moral. Kemudian ada etika. Baca aja bukunya. Sambil baca referensinya. Nilai itu apa sih? Coba, yang lainnya, bukan hanya untuk pacar. Nilai apa coba? Adalah kemampuan yang dipercaya. Kemampuan yang dipercaya. Keputcaya terhadap siapa? Coba yang lain, itu tidak salah ya. Karena banyak depensi nilai. Segala sesuatu yang ada dan ada nilainya. Segala sesuatu yang ada. Apa sesuatu? Apa itu ada? Kami itu harus jelas ya. Sesuatu oke, betul. Ada kata-kata sesuatu. Apa itu sesuatu? Contoh sesuatu itu apa? Coba yang lain. Siti, selain Siti coba. Sambil buka aja bukunya. Standar ukuran, Pak. Standar ukuran. Contohnya apa yang punya standar dan ukuran itu? Standar ukuran. Siapa yang punya standar dan ukuran? Karena sesuatu itu banyak gak sih? Sesuatu itu apa saja sesuatu? Setiap sesuatu itu punya standar, punya ukuran. Kalian belum ini nih, masih pada melamun. Belum masuk ke kelas kayaknya. Jiwanya belum masuk. Jadi masih pada bengong. Makanya dalam materi ini harus sama-sama berpikir ya. Kalau saya tanpa mengajak Anda berpikir, ini sulit gitu untuk menikmati perkulian di materi seperti ini. Oke, tidak salah tadi. Ada ya standar ukuran. Apa lagi? Itu betul. Tapi kita bisa makin dalami gitu. Semakin kita perjelas. Nilainya itu apa? Sesuatu yang memperlukan. Sipat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sipat yang melekat pada suatu objek. Sesuatu objek. Berarti ada suatu yang melekat. Terus apa lagi? Baik dan buruk di tengah masyarakat. Jangan dulu kebaik. Karena kalau baik sudah masuk ke etika ya. Terus loncat. Tidak salah juga. Tapi kalau khusus untuk baik, buruk itu sudah berlakunya. Tapi ini standar dulu kan. Patokan dulu kan gitu. Jadi, kan manusia itu mau menilai ya. Saya akan menilai. Menilai Anda kan gitu ya. Sehingga Anda pun butuh nilai kan. Nilai mata kuliah. Contoh. Ini salah satu contoh ya. Saya akan menilai Anda. Butuh nilai enggak dari saya? Butuh kok. Nilai mata kuliah. Kan tadi ada yang bilang patokan, derajat, ukuran ya. Apa yang diukur gitu kan? Apakah nomor sepatunya? Nomor keruduknya kalau perempuan misalnya. Kemampuan seseorang. Ya? Yang diukur kemampuan seseorang. Oke. Kemampuan. Kualitas betul ya. Berarti apa nilai itu? Oke. Coba ya. Intinya apa? Memberi wacupan seseorang yang bermanfaat yang dijadikan landasan, Pak. Iya. Apa itu landasan? Yang terukur apa? Yang terukur tadi tak ukuran. Yang terukur itu apa? Kemampuan. Oke. Agar enggak bingung. Benda dulu ya. Kan sesuatu itu bisa manusia. Bisa benda ya. Contoh benda. 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 Contoh benda itu apa? Maksudnya enggak tahu benda? Ada benda padat, ada benda cair. Pakaian. Pakaian sesuatu bukan? Iya, Pak. Suatu benda, Pak. Ini semuanya pakai-pakaian enggak? Pakai, Pak. Pakai, Pak. Kenapa kalian... Apakah hanya asal pakaian misalnya? Kenapa ada karumboni aja misalnya di rumah terus Anda tutupi tubuh kalian? Ada yang beli pakaian misalnya ke Cikurubuk ya. Borongan. Beli secara kodi. Dapat lah Rp500.000 juga. Rp200.000 juga dapat banyak kalau di Cikurubuk misalnya. Tapi kalau ke AP itu bisa. Mungkin dapat support satu pun seset gitu ya. Dengan bawa uang Rp200.000. Apa yang membenakan ukurannya? Nilai ekonominya, Pak. Harga jual. Apanya yang lebih berbeda. Dari segi kualitasnya, Pak. Iya, dari apa? Yang terukur apanya? Kualitasnya. Segi kualitas apa? Tapi yang terukur apanya? Yang mudah diukurnya? Kan standarnya apa? Sosialnya, Pak. Iya, betul. Tapi yang diukurnya apanya? Kalau di cinema segini, kalau di cinema segini misalnya. Apa itu namanya? Harga? Iya, itu harga. Hanya dapat satu kata harga saja kan lama ya. Makanya harus berpikir dulu. Terus kita perdalam dulu ya maknanya. Jadi nilai adalah sesuatu yang dihargai. Walaupun kalian punya pakaian, tapi kan mungkin beda kualitas. Saya tidak bedakan harganya. Batu sama emas kan sama-sama benda padat ya. Apa yang membedakan? Batu dengan emas? Ini lainnya. Emas satu kilo dengan batu satu kilo, mana yang lebih berat? Sama. Sama saja, Pak. Sama apa beratnya, Pak? Anda mending pakai emas satu gram, mending bawa batu dua kintal ke kampus sebagai perhiasan. Mending pakai emas loh, Pak. Beda dua-duanya, Pak. Jadi beda kualitas, beda standar, beda ukuran. Ya, begitu pun dengan manusia ya. Punya standar, punya ukuran. Jadi, kalau Anda tadi saya katakan, Anda butuh nilai? Butuh. Berarti ada sesuatu yang dihargai. Berarti itu bentuk penghargaan. Dosen ya, pada mahasiswa. Selama perkuliahan. Silahkan aja. Anda mau diibatkan sebagai batu atau sebagai emas. Standarnya. Maka harus bagaimana kualitas Anda, di mana. Jadi, pada prinsipnya, kalau begitu, setiap manusia itu ingin dihargai. Coba ada yang, kalau Anda saya hina, Anda tersinggung nggak? Saya ledek, saya bully. Marah nggak? Marah, Pak. Ya, berarti kalian normal sebagai manusia. Tapi kalau dipuji, merasa tersanjung, berarti ya manusia. Karena sehina-hina apapun manusia, sesendah-hina apapun manusia itu pasti ingin dihargai. Makanya ada beberapa jenis nilai, nilai ekonomi tadi ya. Walaupun sama-sama pakaian, kadang-kadang kalau beli dari pasar cukurubuk dan di AP, rasa beda nilai ekonominya. Jadi ada. Ya, banyak hal ya. Nah, karena manusia ingin dihargai, kalau kita berpendapat misalnya, lebih suka diterima atau ditolak pendapatnya. Tergantung kualitas dari pendapat itunya sendiri, Pak. Tidak, untuk diri Anda sendiri saja. Selanjutnya kalau Anda punya pendapat, kalau berpikir, pasti akan mengeluarkan pendapat yang terbaik. Secara jujur, kalau Anda berpendapat, kira-kira ingin didengar atau ingin ditolak? Itu ingin diacukan oleh teman Anda? Didengar, Pak. Ya, itulah yang manusia ingin dihargai. Dan itu juga yang termasuk dalam kategori tadi ya. Pertanyaan dari Pajar. Dimensi politis manusia. Kita senang mempengaruhi orang lain gitu kan. Kalau kita berdasar sama, kita punya ide, kita diterima oleh teman-teman kita. Sehingga ya manusia akan terus-menerus seperti itu. Jadi bukan hanya, kalau secara umum tadi ya, punya dimensi politis manusia itu. Tapi kalau secara spesifik, kalau tidak terkendali ya, apa yang menjadi nafsu manusia itu, katakanlah secara politis, yang secara praktis tadi saya bilang secara khusus, yang secara masalah kekuasaan tentunya manusia, ya tergantung dari sifat manusianya itu sendiri ya. Dia apakah tipe yang ambisius atau tidak. Ya, tipe-tipe yang ambisius adalah yang memiliki dimensi politik yang lebih tinggi gitu. Atau ya orang yang terlibat politik praktis secara umum. Tapi memang tidak ada larangan sebenarnya ya. Tidak ada larangan untuk orang berpolitik misalnya. Karena yang namanya kekuasaan dalam bahasa lain, kan saya sering mengatakan tahta gitu ya. Harta, tahta gitu kan. Orang kalau sudah kaya kan itu nilai-nilai ekonominya tinggi ya. Tapi tidak cukup dengan punya kekayaan kan. Para pengusaha tidak cukup dengan statusnya sebagai pengusaha. Sehingga orang pada genit menjadi politisi kan banyak ya. Kalau ukuran harta, mau apa lagi coba? Se-level Prabowo misalnya, Sandiaga ya. Mungkin juga se-level Jokowi, Suriapalo gitu. Hari Tanu. Tapi karena mereka belum punya ada dimensi lain dari manusia itu sendiri, yaitu politis tadi gitu. Sehingga ya itu punya kecenderungan ke sana. Oke jadi itu ya, Pak Jar. Kalau bicara perbedaannya ya itu. Karena anak kecil pun sebenarnya ini naluri gitu ya. Kalau anak kecil minta kepada ada orang tuanya sedang ada tamu di rumahnya. tiba-tiba datang ke ruang tamu. Minta uang jajan. Kenapa coba anak kecil minta uang jajan di saat orang tuanya sedang menerima tamu? Karena kalau sedang di kamar, kadang-kadang dimarahi oleh orang tuanya ya. Jajan. Jadi sudah punya naluri ya. Sudah bisa berpolitik gitu kan. Anak kecil pun. Oke silahkan. Yang lainnya. Jadi kita baru-baru ketahapan nilai ya. Lalu untuk menjadi etis itu bagaimana kan. Silahkan. Atau saya sambil lanjut dulu ya. Nah tadi bicara masalah nilai berarti sepakat bahwa manusia itu ingin dihargai ya. Sehingga orang berleba-leba untuk meningkatkan kualitas ya. Supaya menjadi orang yang dihargai gitu kan. Termasuk jadi Anda. Kita semua ya. Anda menemukan pendidikan untuk dihargai atau untuk menjadi manusia rendahan. Kan untuk meningkatkan derajat kualitas ya. Tak sedikit orang tua misalnya yang menyekelahkan anaknya dari kalangan yang mungkin tidak mampu betul ya. Tapi dia ingin meningkatkan derajat keluarganya misalnya. Harkat patabatnya. Sehingga walaupun orang tuanya lulusan sekolah dasar tapi tak segan mengkuliahkan anaknya. Karena ada nilai yang yang dicapai ya. Target yang dicapai gitu. Kenapa orang berleba-leba mencari kekayaan? Berbut kekayaan. Karena orang kaya lebih dihargai oleh orang miskin ya. Daripada orang miskin. Miskin itu tidak enak seperti itu ya. Dan sebagainya. Coba kalau ada orang di sekitar kita orang kaya berpendidikan soleh lagi gitu kan. sebaliknya ada tetangganya tidak sekolah maaf tidak kaya juga miskin misalnya. Terus juga tidak berpilaku buruk misalnya. Mana yang akan dihargai oleh orang sekitarnya. tapi senaranya pun orang tadi ya semiskin-miskinnya orang kalau dihinam tetap aja kan. Kamu kok tidak menghargai saya tetap aja ingin dihargai. Sehingga banyak orang yang mungkin tidak sekolah. Tidak sekolah tinggi maksudnya. Tapi dia ingin tetap aja ingin punya harga karena ingin punya harga diri gitu kan. Atau sekolah tidak. Atau saya jangan miskin. Makanya tidak sedikit orang yang bekerja menjadi karyawan ada yang menjadi buruh ada yang menjadi pedagang gitu kan. Walaupun tidak sekolah tinggi tapi dia sukses menjadi pedagang sebelah menjadi pedagang basotahu menjadi pedagang apapun gitu ya. Menjadi tukang kayu dan sebagainya menjadi bos akhirnya. Walaupun tidak punya nilai pendidikan tapi dia punya nilai ekonomi punya nilai kekayaan. Tapi kan tetap bisa dihargai kan gitu. Nah itu pun makanya harus ada yang di apa nilai jual anda kan gitu ya. Kalau kita tidak punya nilai yang satu nilai maka kita harus punya daya jual yang lain ya. Harus punya hal yang kalau kita memang ingin jadi manusia yang punya derajat kualitas tadi. Berarti setiap manusia itu akan di akan di ya kalau yang berpikir itu ya pasti akan penantiasa meningkatkan derajat kualitas dirinya. tapi tak cukup sampai di situ. Tadi kan ini berbicara masalah ambisi, berbicara masalah persepsi, berbicara masalah keinginan manusia itu tidak cukup dengan ambisi pribadi ya. Karena kita diikat oleh kehidupan sosial atau dibatasi oleh norma. Karena ini masuk ke norma. Norma adalah kesepakatan dari nilai itu sendiri. contoh misalnya. Dalam nilai material kita butuh makanan minum. Tadi saya sudah contohkan. Tiba-tiba Anda sedang lapar di rumah tidak ada makanan tetangga banyak makanan. Nyelondong rumah tetangga langsung ambil tanpa izin. apa yang salah coba di sana? Kalau dari sisi nilai kan butuh. Lapar ya butuh kan. Asupan giji, asupan makanan. Tapi apa yang salah? Dari norma? Norma. Norma. Sopan enggak? Anda berlaku hal itu ya. Karena itu karena manusia coba kalau ayam pernah enggak berpikir seperti itu? Tidak. Pernah enggak ayam berpikir misalnya? Merenung. Melakukan penelitian. Mana sebenarnya saya itu bingung kata ayam sayah dulu atau telur dulu. Enggak ada ayam yang lebih seperti itu. Kalau manusia kan sampai ribut memikirkan mana yang lebih dulu. Ayam atau telur. Sementara ayam sendiri yang dipikirkan dia tidak berpikir. Kalau tadi manusia butuh kekayaan butuh harta butuh uang tiba-tiba di bank ada banyak uang lalu Anda pergi ke bank langsung Anda ambil. Kenapa kamu ambil uang? Karena saya ingin kaya. Kira-kira ada hal apa yang berlaku di sana. Ada norma hukum kan ya? Mencuri menurut agama norma agama bagaimana hukum merambut hak orang lain itu. Dosa, haram kan dan sebagainya. Jadi apapun tadi ambisi, persepsi dan keinginan manusia itu akan dibatasi oleh norma. maka tadi kita punya hati, punya pikiran sampai kita terbentuk apa yang menjadi jiwa kita menjadi punya moral. Jadi moral itu terbentuk dari pikiran dan hati. Lalu terbentuklah jiwa manusia itu sendiri bermoral. Dalam bahasa psikologi pendidikan itu ada ada kognitif namun kalau kognitif kan pola pikir lebih kepikiran tapi kalau afektif itu sudah ke moral sebenarnya jadi antara perenungan pikiran dan hati tapi sudah punya semacam kuda-kuda kalau mau bersikap afektif itu semacam moralitas lalu termanifestasikan dalam bentuk psikomotor ataupun perbuatan ataupun etika tadi jadi etika itu sebenarnya di awali oleh tadi oleh proses perenungan dari jiwa kita hati, pikiran itu pun belum tentu bisa bisa terwujudkan bisa termanifestasikan semuanya makanya yang namanya etika ini pilaku yang berdasarkan atas kesadaran moral setelah itu kan bisa kalau sesederhana bisa kalau sedang tenang kan bisa kita bisa berpikir baik punya hati yang baik juga makanya harus menyucikan hati dan pikiran lalu perbuatan juga akan baik kalau sedang sadar kalau sedang tenang tapi kan tak semuanya seperti itu ada beberapa kondisi mungkin yang tidak membuat manusia bisa sadar contoh mungkin yang paling mudah ketika saya orang biasanya kalau di dalam bahasa sunum di redobas di tenjragi misalnya gitu aget misalnya ada yang manggil apa kalau refleks manggil apa karena refleks manusia itu orang juga mungkin dia punya pikiran tapi tidak sempat bertanya pada hati sehingga ya logika aja kamu itu sebenarnya orang itu punya hati atau tidak punya otak atau tidak kan gitu saya ingat ketika adegan film waktu saya SMA itu ada apa dengan cinta ada pertarungan antara rangga dan cinta kan berlengkar itu ya rangga ngomong ke keregara apa menyebut ketidak punya kepribadian marah yang terima si cinta mutusin si rangga rangga bilang begini hai cinta salah satu di antara kita punya hati dan punya otak tapi sayang kamu tidak punya kedua-duanya ketika anda memutuskan kepada seseorang bilang putus mematikan anda tidak menggunakan hati maupun menggunakan pikiran atau mungkin ada eksmosi atau apalah istilahnya jadi tak sedikit kan kita berpilaku itu mungkin tahu gitu ya mungkin meyakin saya sering mengatakan apakah seseorang seorang koruptor dia ngaku gak sih gitu hatinya kalau itu berbuatan yang mungkin tidak baik salah seorang penjahat seorang pencuri mungkin juga tahu bahwa dalam pikirnya bahwa ada undang-undang ada hukum yang melarangnya tapi kenapa seorang bisa seperti itu ya itu kan belum tentu juga pengetahuan sikap keyakinan orang itu belum tentu bisa ter apa ter kendalikan ataupun apa termandifestasikan ataupun dihujukan dalam bentuk perbuatan ya contoh mungkin yang paling kecil ketika anda mau WA saya apakah tiba-tiba ingat saya langsung anda WA atau berpikir dulu sebelum mengenai WA dosen kebanyakan berpikir dulu sebelum mengenai dosen ada masalah langsung langsung ciprin gak tahu ini siapa yang WA berpikir dulu kan misalnya kalau sedang normal sadar ya berpikir dulu misalnya ya mungkin juga dipilih dulu kata-kata di edit dulu kira-kira ini orang yang membacanya paham gak gitu ya itu berpikir loh itu baru pikiran masuk ke hati kira-kira tersinggung gak dengan bahasa yang seperti ini dengan waktu yang seperti ini kan banyak berpikir banget oke sampai situ dulu silahkan ada yang masih bingung selamat menikmati nah kemudian setelah kita tahu bahwa kebuatan itu baik atau tidak gitu kan maka salah satu hal penting dalam diri manusia itu akan muncul yang sebut dengan karakter ya dalam hal ini kita harus meyakini bahwa manusia itu makhluk yang bisa dididik gitu ya makhluk yang bisa dibina kalau tak bisa dibina maka akan dibinasakan manusia itu makanya dalam konsep pendidikan gitu kan bahkan dalam beberapa definisi arti pendidikan adalah proses usaha sadar proses memanusiakan manusia proses perubahan perilaku itu tentang pendidikan jadi bukan hanya pembelajaran ya kita kadang-kadang ini kesalahan saya sering mengatakan juga gitu kan kenapa banyak orang pintar, hebat, serdas secara teori punya nilai bagus dalam secara ilmu tetapi kenapa secara pilaku tidak seimbang ya karena ada yang tidak seimbang ya sistem pendidikan kita yang lebih mengarahkan pada sistem kognitif daripada afektifnya nah itu harus seimbang padahal makanya dalam pilaku etik ini karena ini berbicara masalah kesedaran berbicara masalah tergantung dari kita tergantung dari manusianya dia akan senantiasa sadar atau tidak ada juga bilang mentalitas juga kan ya yang tadi saya bilang salah satu pertimbangan salah satu yang mungkin yang mendorong manusia untuk berbetul adalah ada dia punya mental yang baik atau tidak itu kan sangat-sangat berkaitan juga ada pun karakter tadi ya kan yang namanya orang memang tidak selamanya baik jelas buruk juga tapi apa itu karakter karakter adalah pilaku yang dominan dalam menurut saya seperti itu jadi kalau secara etis ketika mungkin dengan saya katakanlah kalau seandainya di perkulian bertemu dengan dosen 14 pertemuan di kelas misalnya pertemuan pertama Anda melihat saya banget diam tidak ngomong ngomongnya BK BKN itu baru pertemuan pertama lalu Anda langsung menyimpulkan Bapak sombong misalnya dosen yang sombong kan baru pertama mungkin lihat pertemuan berikutnya dari 10 ataupun 14 pertemuan mungkin kalau 12 pertemuan saya sombong berarti saya dianggap punya karakter sombong karakter judas misalnya sehingga saya hanya 2 kali tersenyum mungkin 2 kali tersenyum termasuk dari kita kalau ada yang mencapai kamu kok marah-marah terus kamu orangnya pemarah kamu orangnya baper kamu orangnya enerjik misalnya tapi kan kenapa orang bisa menilai seperti itu karena pilaku yang keluar dari diri kita ya itu yang sering keluarnya aja sehingga akan dicap seperti itu bukan berarti misalnya apakah ada orang yang enerjik murah senyum apakah dia bisa marah apakah dia bisa menangis ya bisa kan tapi kan yang keluar dia sikap yang ya kentung dari tadi dia mana yang ingin dia sampaikan makanya dalam proses pendidikan seperti itu kalau dulu bisa waktu sekolah SMA SD kita sering mungkin marah-marah sering apa sering apa kan pelahan kita sudah didik sudah dibina pilaku-pilaku negatif kita kan senantiasa dikurangi kan gitu sehingga yang keluar adalah pilaku-pilaku baiknya sehingga karakter kita kan berubah seperti itu jadi gak ada istilah dasar emang udah begini dasar emang udah begini ya ya kita ini makhluk makhluk yang bisa dibina yang bisa diarahkan kalau orang yang marah-marah terus ngomong kasar misalnya tajimaki orang setiap hari lalu dibilang sama pembelaannya sebenarnya dia itu cuma ngomongin aja yang kasar hatinya mabayik kira-kira anda percaya gak ya enggak lah ya kalau itu orang sadar itu kan cerminan mungkin kenapa orang bisa muncul kata-kata kasar kata-kata itu sebenarnya dari pihak dan pikiran oke silahkan sampai situ dulu ini baru satu orang yang ini pertemuan terakhir di materi baru kelas C kelas D coba ini yang menjadi tuan rumahnya yang punya lapaknya kelas ini silahkan ini baru 60 kalau sebenarnya ini ada berapa ya dua kelas ini udah 30 lebih hampir 40 kalau gak salah ya perkelasnya ini perkelas kurang lebih 36 orang pak nah oke saya lanjut dulu ya tadi ya jadi dalam kehidupan tadi ini biar nyamung ke etika politik ya nah kalau etika adalah perbuatan yang supaya manusia mengarah kepada kebaikan sementara dalam hal politik tadi adalah bagaimana sifat kodrat manusia dengan ambisi punya kekuasaan ingin mempengaruhi ingin menunjukkan kekuatan yang terlalu saya bilang dasar kodratnya dari nilai itu sendiri karena setiap manusia ingin dihargai makanya ketika politik dianggap kenapa ada orang yang apolitis mungkin tidak mau berpolitik karena mengecap bahwa politik adalah perbuatan yang kejam perbuatan yang keji misalnya atau perbuatan yang tidak jujur perbuatan yang jahat dan sebagainya iya kalau kita memisahkan politik dari etik gitu ya tadi udah saya bilang kita punya ambisi punya keinginan kan dibatasi oleh norma kan politik bagian dari ambisi maka ambisi itu sebenarnya dibatasi oleh etik gitu kan tapi kadang orang tidak mau memikirkan hal itu demi kekuasaan etik menggampang mungkin tidak dikesampingkan makanya modalnya adalah satu orang-orang yang berpolitik kalau ingin lancar terus berkuasa maka hilangkan rasa malu kan itu hilangkan moralitas nah ada juga yang batasan orang ya selain etik selain moral apalagi dalam di sebuah negara hari ini itu kan agar manusia juga tidak terlalu ugalan dalam mencapai keinginannya maka ada unsur lain yang membatasinya itu ini yang lebih yang lebih formal lagi malahan ya bakal yang lebih memaksa sifatnya yaitu hukum nah dalam hal ini ada tiga konsep yang harus anda pahami ya ada etika ada politik ada hukum hukum di penjara bakal ada juga hukuman mati hukuman sembur hidup itu kalau hukum tapi kalau etik atau moral kan tidak ada hukumannya ada sanksinya sanksi moral sanksi sosial nah inilah yang menjadi penengah dalam dimensi politik manusia supaya manusia itu tidak terlalu ambisius ya hukum itu mengatur sebenarnya ya hukum mengatur kalau dulu orang berkuasa bisa selamanya berkuasa kan seperti zaman raja ya seumur hidup nah setelah muncul negara hukum rule of law dibatasilah ya oleh aturan hukum bahwa presiden atau pemerintah maksimal hanya dua periode misalnya ya atau sepuluh tahun atau lima tahun satu periode ya tergantung kesepakatan politik yang unik hukum juga adalah merupakan produk dari politik sehingga hukum itu memang buatan politik gitu makanya kenapa penting etika politik gitu kan agar langkah-langkah hukum itu kebijakan-kebijakan hukum itu adil gitu ya tidak dibuat atas kehendak kepentingan pembuat hukumnya kan pembuat hukumnya adalah orang-orang politisi pemerintah penguasa kalau sekarang kita DPR presiden adalah pembuat hukum selain pemerintah pembuat kebijakan sementara pejabat-pejabat itu muncul dari para politisi yang tersebutkan politik praktis tadi dari orang-orang partai politik atau didukung oleh partai politik coba bayangkan kalau proses politika tidak beretika dalam politik tidak ada etika politik mudah aja saling siku sana saling siku sini gitu kan nah saya meyakini begini dalam penengah saya kalau dalam sebuah negara itu ada masalah ada kebijakan hukum yang tidak adil ada kebijakan hukum yang tidak baik itu mungkin di akibatkan oleh para pembuat hukumnya yang tidak adil dan tidak baik kenapa bisa muncul para pedagak hukum para pembuat hukum tidak baik tidak adil karena lahir dari proses politik yang tidak baik yang tidak adil atau yang tidak beretik tadi proses politik wajar kalau kita hari ini banyak koruptor para pejabatnya toh dia masuk ke dunia politik yang melewat korupsi dengan menyogok dengan mengasih sembako dengan mengasih uang serangan pajar money politik sehingga wajar kalau melahirkan pemimpin yang korup karena mereka modalnya-modal korupsi sebelum menjadi pejabatnya itulah pentingnya etika politik agar memang lebih baik kenapa kita harus melewat politik kita harus penting sangat penting politik karena politik yang menentukan semua kebijakan dalam sebuah negara itu bukan hanya masalah hukum atau hukum termasuk juga kebijakan kesehatan juga kan hukum dalam negara hukum aturannya siapa yang membuatnya mereka yang hidup dalam dunia politik bayangkan kalau orang-orang baik tidak ada dalam politik ya mungkin tidak akan ada kebijakan yang baik ya mungkin masih mending masih ada walaupun banyak sekali misalnya dalam dunia kesehatan pun misalnya menteri kesehatannya pun bukan orang kesehatan karena menteri adalah jabatan politik termasuk saya pun dalam orang-orang pendidikan menteri pendidikan saya pun bukan ahli pendidikan si Panadi Makarim itu mas menteri itu karena mereka adalah jabatannya jabatan politik bukan jabatan profesional makanya harus atau minimal orang-orang baik yang masuk dalam sistem seperti ini kan kita ya harus dibuka jangan sampai kita ini terfokus aja hanya di masalah fokus aja di bidang kesehatan di bidang tidak mau melek politik nanti kalau mau jelang pemilu 2024 Anda umah angkewae sama aja siapapun yang menjadi penguasa ya kalau bisa Anda jadilah semacam influencer yang baik yang memberikan opini yang baik supaya kita lebih baik lagi dan untuk menilai baik buruk itu keadaan sebuah bangsa itu adalah dengan kejujuran kita ini harus bisa jujur melihat keadaan baik atau tidak sekarang kan saya lihat agak sedikit bingung ya kondisi kita ada orang yang membabe buta membela baik-baik saja misalnya ketika ada yang mengkritik langsung dihabisi bahkan di kriminalisasi sehingga ada juga yang memang toh-tohan terus-terus menyalahkan tapi kalau semuanya punya persepsi yang sama mungkin tidak ada kejujuran bayangkan masyarakat semuanya jujur melihat keadaan mungkin itu pula yang menjadi bekal dan modal negara-negara maju mereka punya nilai kejujuran menilai etis yang baik ketika negaranya dalam keadaan tidak baik maka mereka punya persepsi yang baik punya yang sama oh berarti sedang tidak baik apa yang salahnya dimana kalau di pemimpinnya yang salah kita pilih pemimpin yang benar yang lebih baik kita perbaiki bersama-sama jadi walaupun ada pertarungan tapi ada pertarungan yang logis karena tahu keadaan yang sebenarnya kalau di kita kan tidak jelas kadang-kadang mau benar mau salah kalau sudah cinta pada satu pihak yaudah pertahankan misalnya pilih lagi bahkan ada yang minta tambahan jabatan kekuasaannya itu yang agak sulit hari ini kalau menurut saya kita sedang tidak ada kejujuran sehingga mau dari mana memperbaikinya kita ini bingung karena tidak ada yang pernah mengakui termasuk penguasa coba ada yang pernah mengakui pemimpin yang mengakui kesalahannya mungkin ini kelemahan negara kita saya dari mulai Soekarno pun pada saat ada masalah menjelang akhir kekuasaan dia tidak pernah mengakui kesalahannya itu se-level Soekarno mungkin yang resmi mundur mengundurkan diri cuma Pak Harto di 98 yang lainnya mungkin dengan paksaan dipaksa untuk mundur kalau Pak Harto dia mengundurkan diri karena mungkin saya lah sumber masalahnya di Jepang coba lihat di Inggris hanya beberapa bulan padahal menteri itu mengundurkan diri karena menghadapi keadaan ekonomi yang mungkin tidak stabil dan dia mungkin tidak mampu untuk membuat negara ini lebih baik dia jujur melihat keadaan dia jujur atas kemampuan coba di Inggris dalam beberapa tahun hanya ada tiga padahal menteri karena merasa mengukur diri Jepang juga yang meninggal yang kemarin meninggal ditembak AB juga sama dalam keadaan pasca pandemi merasa gagal mundur itu yang mungkin tidak ada di wajib bangsa kita sampai situ dari saya silahkan kalau ada yang mau bertanya ataupun berpendapat saya kasih satu atau dua orang atau sudah oke ada Sri Mulyasari ini kelas apa kelas C pak silahkan Sri baik pak masih tentang etika berpolitik izin bertanya pak melihat implementasi etika berpolitik sekarang ini seperti fenomena mahar politik manipolitik kemudian saling menjatuhkan saling fitnah saling melempar kabar-kabar hoax dan lain sebagainya apakah masih ada etika dalam perpolitikan Indonesia saat ini Anda bertanya ke saya apakah tidak menurut saya hari ini justru gak ada karena di kita itu hari ini terlalu pada normatif hukum berpatokan tidak salah sebenarnya secara hukum karena negara ini adalah negara hukum bukan negara etika bukan negara moral dan tadi yang saya bilang pentingnya politik dalam etik itu adalah agar ada kebijakan hukum yang tidak sesuai yang tidak menyebabkan dari akal sehat dari norma dan moral karena kalau hukum saja itu kan bisa dirubah masalah ya tapi belum tentu hukum yang dibuat itu adalah sesuai dengan penuh etika kenapa orang bisa saling menghujat bisa saling mencaci saling memaki karena gak ada aturannya ada gak misalnya aturannya kalau kita sudah berteman maka harus berteman selamanya kalau kita berpisah berteman maka kita akan dipenyara misalnya enggak kan ketika ada orang yang berjasa pada kita apakah ada aturan tertulisnya enggak bahwa kita harus belas jasa jangan sama teman sama orang tua juga kan gak ada aturannya kan ketika Anda orang tua misalnya telah menyekolahkan Anda mengurus Anda urusan Anda mau menyayangi orang tua mau mulang tarima mau mau ya mau mengembalikan jasa orang tua urusan Anda urusan moral urusan kesadaran gak ada larangan kita untuk secara tertulis ini ya sehingga banyak sekali ini hal-hal yang tadi yang misalnya sekarang tentang jabatan ya secara hukum dibatasi misalnya 5 tahun kemudian di di apa di perpanjang lagi menjadi 5 tahun lagi berarti 2 periode karena hukum mengatakan seperti itu yang sekarang berlaku oke lah ada orang yang menginginkan dulu kan Pak Harto Bukarno bahkan sampai melanggar hukum ya sampai dia berkuasa selamanya Pak Harto masih mending dia hanya melihat hukumnya lemah ada celah untuk berkuasa lama jadi bisa berkuasa lama tapi kalau Bukarno kan langsung menubrak aturan tapi sebenarnya sekarang pun bisa aja bisa gak sekarang presiden menjadi seumur hidup bisa aja asal undang-undangnya diganti kan menjadi seumur hidup jabatan presiden atau 3 periode bisa secara hukum tinggal ganti aja kan sekarang penegak-penegak hukumnya perlu pada penguasa misalnya para pembuat hukumnya tapi secara moral secara etik itu baik gak sih tidak Pak iya makanya harus ada pertimbangan moral kan gitu ya berarti kalau sekarang ada orang yang menggembar gemurkan supaya Pak Jokowi diperpanjang jabatannya dia mungkin betul secara hukum tidak ada salah tapi secara etis itu kan tidak baik untuk demokrasi untuk tujuan reformasi dan sebagainya dulu itu ada aturan yang melarang kalau ada keluar ada pejabat yang sedang menjabat terus punya anak punya istri punya saudara dekat untuk mencalonkan lagi lewat jabatan yang dipilih misalnya ya presiden bupati wali kota kalau dia punya sedang menjabat punya anak istri ataupun saudara dekat tidak boleh tidak boleh mencalonkan menjadi seorang pemimpin lagi ya misalnya gubernur anaknya jadi bupati misalnya dulu dilarang oleh oleh makamah ya oleh aturan tapi makamah konstitusi itu menghapus aturan itu sehingga sekarang kan boleh ya bahkan ya kita mungkin sudah tahu sendiri ya Pak Jokowi punya anak wali kota ya punya menantu juga wali kota di Medan apakah dia melanggar hukum tidak karena hukumnya telah membolehkan tidak melarang tapi secara etis itu kan yang bermasalah ya itu silahkan di pilihan ya etis itu kalau kita kalau menurut Anda mungkin tidak baik tapi juga kalau ada orang yang mengkritik ada orang yang merasa itu tidak baik ya orang akan punya persepsi yang berbeda jadi itu yang yang saya kira banyak hal ya yang saya kritisi juga kadang misalnya tentang jabatan PLT ya ada beberapa kepala daerah yang berakhir kekuasaannya di tahun ini kan berhenti misalnya di DKI kan Pak Anies harusnya ketika 2022 ini berhenti harusnya ada pemilu lagi kan di daerah itu untuk melanjutkan gubernur selanjutnya ataupun pemimpin nasional termasuknya kota Tasi kan tahun ini ya habis masa jabatan wali kota ini nah sehingga nanti menunggu dua tahun untuk dipilih pres maaf di pemilu serentak 2024 sekarang apakah boleh sekarang bagaimana yang sekarang kosong maka pemerintah pusat berhak menunjuk kepada daerah yang menjabat PLT namanya atau PJS memang aturannya seperti itu tidak salah tidak melanggar aturan sebenarnya ya presiden punya kepadangan menunjuk menteri eh maaf menunjuk gubernur menunjuk wali kota lewat menteri-menterinya padahal seharusnya menteri dan apa bupati wali kota itu ataupun gubernur itu dipilih oleh rakyat bukan dipilih oleh presiden secara moral etisnya tapi karena aturannya berkata demikian maka ya tidak ada yang salah dengan aturan itu tapi itulah yang contoh etik ya kadang-kadang ya hal itu yang demi kekuasaan kadang-kadang orang membuat sebuah kebijakan aturan yang secara etis itu mengganggu ya akal sehat manusia atau rakyat oke itu barangkali tadi siapa yang bertanya itu mulia sari ya saya pak saya mulia sari oke masih ada mungkin satu orang lagi Rini Komalasari kelas kelas D pak kelas D ini anda wakil kelas D silahkan Dini tentang baik pak terima kasih tentang etika dalam politik masih etika dalam politik pak izin bertanya pak apakah etika politik itu bagian dalam demokrasi Pancasila serta bagaimana jika prinsip etika tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan politik dan apa dampaknya bagi bangsa dan negara terima kasih pak ya kalau saya lupa lagi nanti saya ingatkan ya pertanyaannya karena panjang yang pertama begini Pancasila itu kan banyak fungsi dan ketidukannya ya sebagai dasar negara atau sumber dari segala sumber hukum jadi semua hukum itu bersumur dari Pancasila sebagai filsafat sebagai ideologi sebagai falsafat sebagai etik ini kan sebagai sistem etika ini berarti memang sumber kita dalam berperilaku itu adalah Pancasila jadi Pancasila itu kan selain ada dua fungsi yang saya sebutkan kalau lima sila itu adalah nilai norma dan moral sebagai pedoman untuk moralitas tapi kan tidak semua nilai norma itu jadi hukum ada yang masuk ke hukum ada yang masuk tidak tapi kalau diperlukan maka boleh aja si pembuat hukum membuat moral yang jadi hukum misalnya ini contoh yang masih baru apakah dulu ada sanksi enggak si penghina itu mendapatkan hukuman itu kan menghina itu bagian dari pilaku norma sopan santun tapi dengan adanya undang-undang ITE misalnya orang menghina di Mersos itu dapat dikenai sanksi pidana padahal itu adalah perbuatan moral perbuatan norma melanggar etik saja tapi karena si pembuat hukum merasa bahwa itu perlu untuk menjadi kejahat sebuah kejahatan pidana maka itu masuk ke dalam hukum tertulis bahkan juga orang yang banyak bertanya Pak bagaimana kita kan sila sila pertama kan ketuhanan bagaimana kalau tidak bertuhan secara hukum kan tidak ada hukuman bagi orang ateis tapi secara normal dan moral itu melanggar karena kita punya nilai Pancasila sekarang mungkin Anda menyimak berita di Piala Dunia 2022 di Qatar apa yang di luar isu sepak bola di luar isu sepak bola apa yang rame yang menjadi kontroversi di dunia di Qatar penolakan LGBT negara mana yang banyak mendukung LGBT negara Inggris Denmark terus iya itu negara-negara Eropa ya negara-negara Barat kenapa di Barat itu menerima apa menganggap bahwa LGBT adalah bagian dari perjuangan melawan HAM atau menegakkan HAM karena sumber filosofi mereka humanisme ya kemanusiaan jadi LGBT bagian dari perjuangan sifat manusia ya manusia betul secara humanisme itu memang manusia punya perilaku ada manusia yang punya perilaku seperti itu karena mereka sumbernya adalah hanya humanisme materialisme di kita dalam peradaban timur mungkin di timur tengah yang memang jelas Qatar negara Islam negara Arab kita pun kan sebenarnya bukan wakar batik kita ini menerima Arab tapi kita punya Pancasila sila pertama walaupun kita punya sila kedua misalnya sebagian kan norma kita sila kedua juga bagian dari norma tapi ada sila pertamanya nah makanya humanisme di kita dibatasi oleh ketuhanan jadi manusia insan Tuhan manusia ciptaan Tuhan kalau di dunia Barat HAM-nya kan hamburger jadi manusia hanya dari sisi kemanusiaannya saja berbuat baik pun bagi mereka adalah hanya karena sisi kemanusiaannya saja tidak ada misalnya karena ajaran agama karena akan mendapatkan pahala dan sebagainya itu ya terus tadi apa yang kedua coba saya ulupa lagi Rini bagaimana jika prinsip tidak diterapkan secara maksimal pada dalam lingkungan politik dan apa dampaknya bagi bangsa dan negara biasanya begini pertama beberapa nilai etis itu akan dijadikan norma hukum kalau diperlukan agar ada ketegasan yang kedua jika si pemimpin misalnya ini kan bicara politik bicara pemimpin si politik itu misalkan ingkar janji tidak membuat sebuah pekerjaan yang sesuai dengan janji-janjinya maka orangnya kan akan menilai kan sama dengan anda misalnya ketika saya ngajar akan menilai dosen kok seperti ini tidak ngajarnya mungkin seperti itu saya juga sama kepada anda saya juga akan menilai bagaimana anda selama perkulian sama ketika kita melihat pejabat menilai kan dulu kan segini katakanlah kita menyukai orang lalu terpilihlah orang tersebut menjadi penguasa dalam demokrasi kita suka kita pilih lalu terpilihlah kita pantau pekerjaannya kalau sukses kalau berhasil berarti nanti konsekuensinya sanksi moralnya apa konsekuensi moralnya akan kita pilih lagi selain karena suka kalau sudah kita tahu kerjanya kan kita akan akan puas juga dengan hasilnya kan gitu suka sama orangnya bagus juga pekerjaannya misalnya maka kita pilih lagi itu kan moral etik makanya kalau etik tidak tidak ada maka orang kan akan mengkritik perbuatannya kenapa kamu dulu kan waktu kampanye ngomong ini kok sudah jadi kok ngomong itu itu yang berlaku kalau moral apalagi kalau sudah melanggar di batas moral tiba-tiba dia korupsikan itu yang bermain bukan hanya moral tapi sudah hukum apakah dia menjadi terpidana korupsi seperti misalnya Sambo dia membunuh kan akhirnya menjadi terdakwa pembunuhan dan sebagainya jadi itu kalau moral berupa kritikan kalau kita sabar maka kita kalau kita puas kita pilih lagi kalau tidak ya kita pilih yang lain yang mungkin akan membuat lebih baik lagi itu bisa dipahami ya Rini jawabannya ya bisa Pak oke tadi satu orang lagi udah ngacung nih M Deprian coba ini terakhir ya Depri boleh dibuka mikrofonnya M Deprian tadi sudah ngacung halo apa sih Depri jadi enggak Deprian oke kalau cukup mungkin tidak ada lagi ya karena Depri udah ngacung tapi sudah tidak merespon lagi atau ada respon dari Depri oh kepencet oke kalau begitu saya cukupkan sekian ya untuk pertemuan pembahasan kuliah sampai bab 6 kita menyisakan satu pertemuan lagi ataupun satu bahasan lagi tapi itu tugas kelompok ya ya saya coba lagi nanti di pertemuan berikutnya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam